Polres Palopo mengadakan kegiatan calling system dalam rangka menjaga situasi damai menjelang Pilkada 2024 pada Rabu 11 September 2024 di depan Mako Polres Palopo. Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah kota, TNI, Polri, dan elemen masyarakat. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan Pilkada 2024 di kota Palopo berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini melibatkan tiga pilar keamanan di kota Palopo, Lurah, Babin Kamtinas, dan Babin Sai yang bekerja sama untuk menjaga ketertiban selama tahapan Pilkada berlangsung. Sejumlah pejabat penting turut hadir seperti Wakapolres Palopo, Kompol Haji Ridwan, Kasdim 1403, Palopo Mayor ARM Syarifuddin, dan Kepala Kasbangpol Kota Palopo, Dr. Hastabulu MSI. Tokoh lainnya termasuk Darwis, pimpinan sementara DPRD Kota Palopo, serta AKBP Herman Ahmad, Kepala BNN Kota Palopo. Acara ini juga dihadiri para camat, Lurah, personal TNI Polri, Babin Kamtinas, dan Babin Sai dari berbagai wilayah Kota Palopo. Wakapolres Palopo, Kompol Haji Ridwan, menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Ia menyeroti langkah antisipatif yang harus dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memperketat pengawasan di tempat pemungutan suara, TPS. Ia juga mengingatkan tentang bahaya berita huaks dan provokasi yang berpotensi memicu konflik, serta mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap media sosial sebagai langkah pencegahan. Dalam kegiatan ini juga kita bergandengan tangan kepada seluruh masyarakat tiga pilar Forkopinda untuk menjaga Kota Palopo, khususnya dalam Pilkada nanti tetap aman, kondusif, sesuai yang kita harapkan bersama masyarakat Kota Palopo. Setelah kedepan ini Kota Palopo, kita sudah bersedirgi dengan para TNI Polri keamanan, namun jangan mengharap kepada TNI Polri saja. Kita juga memberikan pemahaman kepada tokoh agama dan masyarakat di masing-masing wilayah yang dikoordinir oleh masing-masing Lura, Babi Katimas dan Babinsa. Jalannya kedepan, Pilkada di Kota Palopo ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai oleh seluruh peserta. Mereka berkomitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama Pilkada Serentak 2024 di Kota Palopo. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!